Terima kasih. Sangat singkat, Marcus menuliskan tentang tujuan dia menuliskan kitab ini dan sangat seterhana dan begitu, kelihatannya begitu, ini ya, patut. Marcus pasal 1 ayat yang pertama, inilah perumahan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Udah singkat, gitu aja, ya, jadi kayaknya gak puas kita itu ya, ini lah perumahan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi fokus dia adalah, kalau kita lihat di cat itu, itu adalah anak Allah yang di tengah, jadi telosnya, fokusnya, senternya, intinya, Seluruh tulisan Injil Marcus ini yang ditulis dari Yoros Marcus, itu udah bertujuan untuk memaparkan siapakah Yesus, anak Allah ini. Jadi itu tujuan utama. Nah, nanti kalau kita berpikir dalam seluruh kejadian apapun, pusatnya adalah, nanti kita dibawa untuk mengenal Yesus ini sebagai anak Allah. Ngerti ya? Jadi kita belajar bahwa pusat daripada Yoros Marcus tuliskan itu, jadi waktu dia tuliskan tentang inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Singkat, satu kalimat yang begitu, pada jelas, sederhana, kerja, tuliskan semuanya, bahwa, sampai terakhir, nah itu tujuan dia adalah memperkenalkan tentang Yesus, anak Allah. Dia adalah utusan dari Allah, atau Bapak, jadi anak itu adalah utusan, Bapak itu adalah yang memutus, anak yang diutus. Nah, kalau kita baca kedua, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendolong kamu, dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang burun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yoros Bapak tampil di padang burun, dan menyuruhkan bertobatlah. Dan berilah dirimu di Bapak, dan Allah akan menampuni tujuanmu. Lalu semua orang datang dari daerah Yudhya dan seluruh yang ada di Yerusalem, dan mereka kemudian mengaku dosanya, Dan mereka dipapis di sungai Yordan. Yohanes memakai bajunya, memakai jubah bulu muntah, dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutang. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, itu siapa? Yesus. Jadi Yohanes itu juga memberitakan siapa? Yesus. Dia berkotbah tentang siapa? Berkotbah tentang siapa? Tentang Yesus. Mengapa tentang Yesus? Karena orang lurus, dosanya itu harus ditebus, diampuni. Dan Mesias itulah yang akan menampuni, menembus rakyat yang berdosa itu. Jadi inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia, ia yaitu Mesias, Yesus Kristus itu yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak lain. Sesudah inilah satu kerengan hati, kehambaan yang ditekankan oleh Injil Markus. Injil Markus adalah Injil tentang penghambaan diri. Atau proses itu sebagai Injil tentang proses orang dijadikan hamba oleh Tuhan. Dan inilah proses yang begitu panjang sampai pasal 16. Jadi, aku membaptis kamu dengan air, tetapi iya Yesus, Mesias itu akan membaptis kamu dengan roh kudus. Yang tidak bisa dilakukan oleh Yohannes membaptis, dan tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia pun sebenarnya. Jadi yang bisa membaptis roh kudus siapa? Hanya Yesus. Yohannes pun gak mampu lah, Pak. Kenapa? Memang saya yang roh kudus itu besar mana? Puasa mana? Nah Yesus ini mengatakan bahwa dia akan juga mengerjakan seluruh apa yang akan dikerjakan, yang dikuatkan oleh Yohannes itu dilakukan oleh dia semua. Jadi Yesus sendiri tidak membaptis siapapun. Baptisan yang dilakukan, kita lakukan dengan air gitu ya, terus ada yang masuk dalam air, ada yang dipercik, ada yang macam-macam gitu ya, cara-cara seperti itu. Yesus tidak membaptis siapapun, termasuk muridnya sendiri. Dia tidak membaptis. Nah saudara, kalau kita belajar dari perkara-perkara yang kita lihat ini, apakah murid-murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohannes, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa murid-murid Yohannes jadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi kemuliaan bisa dibaptis oleh Yohannes, tapi Yesus tidak membaptis air, tapi dia membaptis roh kudus. Nah ini yang kacau balau sekarang, gereja kita sekarang banyak yang memakai istilah dibaptis oleh roh kudus. Padahal itu tidak seperti itu. Nah saudara, kehambelan gitu ya, keredahan hati atau boleh dikatakan kesepelit hospitality atau rahmatanga, lebih ke arah etikanya gitu ya. Nah saudara itu sebenarnya adalah satu kinti hidup Yesus sendiri. Nah kita buka Markos 10, ya, Markos 10. Dia menjadi pilar, kalau Yohannes itu Yohannes 13, ya. Kalau lukas, lukas 15, itu pilarnya lukas itu ya. Nah kalau Markos 10 ayat, yang betul? 45. Ya. 45. Oke, saya akan baca. Surat permintaan Yohannes, bukan pemerintah memainkan pelayanan. Jadi mereka ini kenapa? Menjadi penguasa, pembesar, punya jabatan. Kalau Yesus jadi raja, nah saya ini mau jadi tangan kanan, tangan kirinya, sebelah kanan, sebelah kirinya. Ya, terus kemudian Yesus memberikan satu kesimpulan. Apa kejalanan manusia? Bukan mengangkat kamu jadi pejabat-pejabat terus kemudian jadi pejabat-pejabat. Ya, kan banyak cara baca-baca di pejabat. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Apa arti melayani? Yaitu untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah inilah inti hidup Kristus. Inilah inti hidup anak alam. Menjadi manusia dan dia harus memberikan nyawanya. Yang sebabkan manusia sebagai korban itu yang tidak bercelah. Dia di tebusanya dan bersih, kudus, tanpa kerut, tanpa cacat celah, tanpa noda. Dan dia persembahkan hidupnya untuk memberikan nyawanya bagi tebusan atau penebusan dosa-dosa kita. Inilah inti hidup. Terus kita tanya, bagaimana penebusannya? Cerita Tuhan Yesus nanti bagaimana Pak? Saya tahu bahwa Yesus itu menepus. Terus dia melayani, dia memberikan nyawanya. Nah, seolah ini perjalanan proses besar. Prosesnya berjalan. Sampai akhirnya dikasalin. Nah, baru kita tahu. Oh, ini loh maksudnya. Murid-murid juga sama. Dan mungkin kita selama hidup juga. Waktu kita membaca perumahan Tuhan khususnya Injil, Malthus ini. Seolah tidak tahu. Seolah kita lagi di proses di dalam kegagalan-kegagalan kita. Oke, kita masuk ke makalah yang pertama. Seolah-olah Injil Markus itu, kalau kita perhatikan, seringkali tidak banyak orang membaca Injil Markus. Yang banyak dibaca itu biasanya Yohanes, Malthus. Atau yang nomor tiga itu Lukas lah. Dan Markus ini biasanya paling belakang. Bahkan mungkin tidak dibaca dengan banyak orang. Nah, ini karena Markus ya paling singkat. Ya, tulisannya paling singkat. Terus kata-katanya juga rasanya kok pernah gampang sekali. Ada di Matthius, ada di Lukas. Jadi tidak usah baca Markus lah. Setelah setelah Friedrich Schleimacher, seorang teolog Jerman yang juga kurang nipra, menemukan satu teori tentang king teori. Atau koiri. Koiri itu adalah sumber dari bahasa Jerman. Bahwa Markus bukan meniru empat itu. Tetapi ke tiga Injil lainnya. Tidak. Bahkan dialah sumbernya. Itu abad 18 awal. Jadi beratus-ratus tahun, Tidak banyak orang yang tahu. Tetapi Tuhan memakai orang yang melawan dia juga gitu ya. Membukakan satu rahasia ini dan akhirnya ketemu bahwa Markus lah yang menjadi acuan. Menjadi referensinya. Kemudian Matthius menuliskan. Dia melihat Markus. Karena Markus yang ditulis awal. Injil pertama kebetulan adalah Markus. Di situ. Ini sejarah gereja. Jadi 10% isi Markus tidak nampak di tulisan Injil lain. Jadi bukan Injil Markus yang mengkopi Injil lain. Bukan. Dia lain dikopi oleh Injil lain. Di situ. Kita bertanya, Loh Pak Injil Markus itu kan Markus kan masih muda. Waktu itu kan bersama dengan Paulus. Loh kenapa bisa tuliskan Injil? Setelah jangan tanya-tanya seperti itu. Karena Tuhan yang pilih dia, bukan kami. Bukan saya. Kenapa Injil Markus harus dipilih Tuhan? Nah, nanti saya akan jelaskan. Nanti di sesi kedua. Kenapa dia yang gagal itu dipilih oleh Tuhan? Menuliskan tentang hidup anak Allah. Nah, di situ. Rahasia ini misalnya. Rahasia Kristusnya. Jadi, tidak lebih daripada 10%. Itu paling unik cuma 10%. Sustera lebih original. Dan menekankan tentang percakapan dua anak. Jadi kalau Injil-Injil yang main itu, enggak terlalu banyak. Markus. Apa ini? Injil namakan dialog. Ada dialognya. Main yang hebat. Dan di dalam dialog itu bukan dialog biasa. Itu dialog rasanya-rasanya manusia. Yang ekspresi kekecewaan, terus kemarahan. Yesus juga bisa marah. Orang falisi itu diungkapkan dengan seadanya. Terbuka dan tidak terbuka. Jadi, murid-murid gagal. Jadi, itu gagal. Dan Tuhan Yesus marah pada mereka yang marah aja gitu. Kenapa kamu bodoh seperti ini? Dimarahi kan? Kenapa kamu kurang percaya? Nah, kalau kita biasanya kalau diungkapkan seperti itu kan enggak enak gitu ya. Kurang halus kan bahasanya. Enggak ada halus-halus-halus. Markus ini polos. Seperti kita masuk kampung. Melayu. Kampung Rambutan. Bahasanya gitu semua. Dan dia tuliskan juga sama. Bahasanya sama. Dan secara sasra itu tidak banyak semacam ini ya. Seperti puisinya enggak namanya. Beda dengan Lukas. Lukas itu doa-doa banyak. Doa yang syair-syair. Karena Lukas seorang sejarawan, seorang yang seniman. Jadi, dia itu tahu, peninggi, tertarik dengan seperti itu miskin. Kita lanjutkan. Tanggung Rambutan. Perhatikan baik-baik. Ini teori-teori yang ada ya. Gaya bahasa Markus itu tidak terlalu sastra, sastraik atau sastrawan gitu ya. Jadi, dia pakai bahasa itu sehari-hari dan pemilihan katanya itu sangat umum. Jadi, dia pilih kata-katanya itu sangat umum sekali. Ya, itu dibuktikan dalam Matius dan Markus 8 ayat 4 di Matius juga ada. Nah, kalau tidak menonjol. Tapi kalau segera perhatikan khususnya Yohannes, Yohannes itu ada yang menonjol sekali. Karena dia bisa menuliskan tentang Logos. Terus Lukas juga sama. Istilah-istilah itu bagus sekali. Jadi, tuliskan bagus sekali. Apalagi Paulus. Paulus itu hebat sekali. Dia bisa menuliskan dengan, apa ya, dengan satu. Kalau kotba itu ada nadanya, ada lagunya. Ada syairnya, ada rhyme-nya. Rhyme itu ada. Kalau O-O semua, gitu ya. Nah, Paulus itu bagus sekali. Nah, itu luar biasa di Paulus, gitu ya. Nah, kalau yang seperti Markus, Petrus itu biasanya. Ya, terlalu rohi. Jadi, merakyat, istilah saya. Atau to the point. Nggak tendeng aling-aling. Tetapi gitu. Kekuatan sastranya kalau kita belajar, kurang. Pak, kalau kekuatan sastranya kurang, kan kurang bagus Pak. Injil seperti itu. Enggak. Malah tidak ada sastranya itu, malah dipakai itu kan. Untuk mengungkapkan apa adanya manusia itu seperti itu. Maka dialah injil yang pertama ditulis. Dialah injil yang paling kolos, tulus. Yang paling terbuka, jujur. Apa adanya dituliskan. Nah, surah itu adalah, apa ya, semacam keterbukaan. Kalau Matius itu ada semacam tanda petik. Ada semacam nggak seneng dengan orang-orang parisi. Maka dia menuliskan dalam Matius 23. Matius itu pengunjukkan. Jadi dia itu sering dilawan orang-orang parisi, diolah-olah. Maka, celaka-celaka Tuhan Yesus tulis semua. Aneh juga ya, Marahus yang tulis. Kenapa tak tulis? Karena ada urmanya gitu. Dia orang yang merayak. Tapi, karena ada yang pernah dihina-hina gitu. Nah, Omongan Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya tentang celaka lah pada orang-orang parisi oleh Taurat. Oh, itu langsung masuk dalam pikiran diri. Dia tuliskan. Lupa, itu perasaan-perasaan itu, kan bahaya Pak. Roh Kudus yang menantukkan kita. Jadi, kenapa dia tuliskan seperti itu? Jadi, itu melangkapi seluku yang ada. Injil itu luar biasa. Dari empat sisi yang luar biasa. Dan sangat komplit. Dan tidak ada celanya. Menghadirkan Yesus dengan betul-betul sempurna. Ya, dari ini kita belajar. Minggu lalu, Matius, ini sekarang Markus. Nah, saudara, saya teringat dengan D.L. Moody, tukar sepatu. Jadi, jadi komkorba yang luar biasa. Jadi, insya-saudara, jangan menghina kompulung atau orang suara kecel, gitu ya. Insya-saudara, nanti suatu hari dia jadi pendeta-mu. Kenapa? Karena sering terjadi seperti itu. Saya pernah ketemu satu orang, kemudian orang itu dulu guru saya. Waktu saya jadi pendeta, dia jadi murid saya. Orang itu baru-baru 10 tahun. Jadi, dia duduk, loh, panggil saya, Gung, ini kamu, iya. Lu dulu, kamu panggil saya, iya betul, sekarang kamu jadi murid saya. Kamu dulu nakal, kamu ngomongin yang tutup, sekarang bapaknya nakal. Gitu ya. Nah, itu, itu gak bisa kita, kita mainkuin terus kita, kemudian kuat sendiri gak bisa. Tuhan punya perkara. Nah, surah ini adalah satu peredahan hati yang luar biasa, bukan berarti, menghina. Tuhan memakai, Yohannis makus untuk menghina. Bukan. Tetap untuk menyatakan, betul-betul manusia tutup. Gitu, apa adanya diadilkan. Ya, termasuk Yesus sendiri. Yesus lelah, itu dimakus banyak. Yesus kemudian emosional, emosionalnya bukan emosi yang di dalam, untuk berdosa, bukan emosional, itu emosi yang kudus. Holy Ambition, Holy Enthusiasm, atau Holy Aspiration, atau Holy Pride, marah. Itu kudus semua. Yesus tertawa, tertawa kudus. Kalau saudara tertawa, tertawa menunah. Tertawa menunah. Tertawa kudus gimana? Tertawa kudus itu baginya gimana? Saya gak tau. Nanti tanya Tuhan Yesus. Saya juga berapa marah yang kudus juga seperti Yesus. Cerakalah kamu, kalau kita kan, wih, saya dicelaka-celaka yang benar Tuhan. Masa itu manusia dicelaka-celaka. Nah, surah itu kudus. Ya, kudus. Oke. Nah, surah ini orang biasa, ekspresi biasa. Kita lanjutkan. Bagaimana kah Marcus memandang Kristus? Nah, surah di sini saya melihat, saya membaca itu berkali-kali. Saya baru, baru diingatkan oleh Tuhan. Dan diberikan macam penertian dicelitkan. Oh iya, berarti Marcus itu punya satu desire. Desire itu satu apa ya? Tobol yang kuat sekali. Dan dia ingin menghadirkan Yesus itu, bagaimana Yesus yang menolong dia dalam seluruh hidupnya? Dia yang penuh dengan kehinaan itu. Di situ. Jadi dia tidak malu menceritakan tentang kelemahan dia, tidak malu menceritakan kelemahan orang, orang falisi seperti itu. Murid-murid tidak malu dia. Dan dia juga tidak mempermalukan murid-murid. Tidak. Tapi dia menampilkan semua dengan satu apa sih? Dengan satu kekuatan dalam hatinya dia. Bahkan kamu yang seperti itu pun Tuhan cinta kamu lho. Nah itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah menjunjung tinggi Yesus. Dan betul-betul tahu di mana saya berada. Oh ini loh saya berada. Ini gagal terus, degil hati. Keras. Ini loh manusia. Tapi engkau Tuhan itu luar biasa. Engkau motlima saya. Nah itu menjadi pantan, menjadi satu teladan, dan menjadi kekuatan hidup serupa Kristus. Itulah yang akan diajarkan oleh Markus supaya dimiliki orang-orang Kristen seperti Kristus menerima orang-orang berdosa. Kita juga sangat menerima orang-orang berdosa. Nah itu tujuannya. Nah itu sulit sekali. Kalau sudah punya hati Kristus, kita sulit sekali. Kita akan memperhitungkan banyak. Bukan perhitungan-perhitungan secara manusia. Tapi kita perhitungan untung, rugi, dan semuanya. Nah sudah itu bahaya sekali. Dalam pelayanan, kalau kita sudah memakai cara-cara seperti itu, kita jatuh di dalam. Kita tidak serupa dengan Kristus, tapi kita serupa dengan dunia. Nah itu yang menyakitkan si Allah. Apalagi kalau kita di dalam keluarga, anak semua itu, sudah juga sudah tidak memakai hati Kristus. Dengan luar biasa itu, sudah tidak akan membantu anak kita memiliki iman, kasih, pengharapan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sendiri membidik dia untuk keluar dari jalur kehendak Tuhan. Nah satu, satu ini yang tadi, kemarin, buku ini datang. Setelah saya, sambil di tengah-tengah saya beritahukan, ini ada satu buku baru tentang teologian yang baru-baru. Alamannya yang baru-baru ini, saya baru-baru ini. Seribu, ini, seribu, saya sudah ada, kita berjul bikin dengan Mark Jones. Nah, jul bikin siaran rektor Puritan. Nah ini yang kemarin saya beritahukan, bahwa buku ini, setelah ini. Ya, di rumah saya sudah ada 40 buku. Yang meeting Puritan belum datang, karena itu musul. Nah ini bukunya ini, sudah, kenapa ini saya bawa, dan kemudian saya beritahukan Puritan Evangelism. saya beritahukan. Terus Puritan Reform Spirituality, Vigism, dan yang terakhir adalah The Genius of Puritanism. Saya rasa saya membawa ini bukan berarti, saudara saya paksa masuk sini, bukan. Ini adalah anubratura. Saudara nggak bisa paksa-paksa, Pak saya ingin tahu, ini anubratura. Kenapa? Karena nggak kampang. Saudara saya lihat, orang-orang ini, orang-orang luar biasa. Penelus-penelus itu yang luar biasa, pendeta-pendeta yang hebat sekali, jeniusnya luar biasa, tetapi kereng hatinya itu, luar biasa juga. Nah ini yang jarang kita lihat. Kalau orang pinter biasanya itu sombong. Biasanya. Dan kotbanya itu nggak bisa dikerti orang. Biasanya. Tapi orang-orang Puritan tidak. Orang-orang Puritan itu kotbanya plain preaching. Artinya very simple preaching. Tetapi isi di dalamnya, itu kandungan-kandungan teologianya itu begitu dalam. Nah itu keistimewanya. Jadi ini semua, kalau saya lihat, ini sama dengan hatinya Markus. Orang-orang yang tahu bagaimana mereka itu, bagaimana mereka harus menyampaikan itu dengan kehandelan, dengan keren hati serendah-rendahnya. Jadi kalau saya bicara dengan orang tua, saya bisa menghadirkan Yesus, bisa didengar oleh orang-orang tua. Saya membaca buku ribuan buku, wah yang luar biasa. Tetapi waktu saya menghadirkan itu, saya betul-betul memurnikan itu untuk orang itu. Harus bisa memakan dan menerima firman. Nah, sama dengan Gantus Markus, sama proses. Waktu dia menghadirkan Yesus, dia tidak memakai cara-cara ematius atau enggak. Dia memakai, ya itu dia sendiri, dia tuliskan. perjalanan apa yang dia lihat, dia terima. Ini luar biasa. Jadi, tekat ilahi, atau tekat ajaib, kalau saya katakan begitu ya, miraculous desire. Nah, setiap penulis Injil itu mempunyai satu dorongan yang luar biasa. Jadi ada satu kekuatan yang juga Yerimnya mengatakan, itu ada api dalam mulut saya. Atau seperti Paulus katakan, kalau aku tidak memberitakan Injil, bina salah aku. Jadi kalau ada hamba Tuhan, tidak mau kotba, tidak mau ngajar, tidak mau mencari tangan firman Tuhan, itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan. Setelah, kenapa orang tanya, kadang tanya saya gitu, Pak, kenapa sih, Pak, oh, semuanya, ngajor kotba itu. Ya, karena itu apinya dari Tuhan. Enggak mungkin saya enggak ngajar kotba, karena saya di pantul itu memberitakan Injil. Kalau saya enggak mau, berarti saya mengkhianati panggilan agar. Dan bukan hanya itu, Paulus menasjati Timotius, segala waktu kamu harus memberitakan Injil. Baik waktunya baik atau tidak baik. Kamu susah atau kamu senang. Kamu mengalami sakit, penyakit, atau sehat, kamu tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, itu kekuatannya. Jadi, enggak lihat keadaan, tapi hidup di dalam Tuhan itu, pelang-pelang terus. Dia lulus. Enggak terpengaruh dengan apa-apa. Nah, itu sulit. Sudah sekarang. Bagaimana bisa konsisten? Saya tujuh tahun di sini. Setelah perhatikan konsistensi yang saya bawa, dari awal saya datang, preaching, teaching, terus assuring, itu enggak pernah saya kencang sama sekali. Bahkan, tambah lama-tambah, kepingin tambah-tambah terus. Sampai siaran radio, apapun, pembinaan, sampai orang tanya, ngapain sih? Gitu-gitu. Ada, mbak Tuhan tanya saya, ngapain sih Pak, mengutu pembinaan-pembinaan? Kamu belum tahu hatinya Tuhan. Kalau kamu tahu, kamu enggak mungkin tidak akan memberitakan Tuhan. Jadi, di mana aku kesempatan itu satu keindahan bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau saya mengatakan di laju, kemudian saya katakan, derekam masuk ke internet, gitu kan, itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dan itu kehormatan yang luar biasa. Termasuk berada di sini. Ini bukan buat saya capek, bukan. Ini kohromaten. Satu kohromaten yang luar biasa. Nah, itu saya anggap sesuatu yang betul-betul seorang raja itu kalau memakai anda, ya kan, kalau Presiden Jokowi datang, oke, kamu di sini. Kamu jadi tim saya. Banggannya gimana? Betul enggak? Kalau ini raja di atas raja, lu meminta saya, kamu beritakan tentang aku ya? Wah, itu kebanggaan, betul enggak? Tapi banyak orang-orang kristana atau para hamba Tuhan, banyak yang malas. Nah, itu yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, kita berdoa baik-baik supaya diberikan kuasa seperti irinya dan juga Paulus hatinya itu meledak-ledak. Lihat, kokor-kobor, takutnya itu menyalanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah. Ada beberapa hal yang kalau kita lihat, terus, terus, terus. terus, terus. Markus 3 dan 5, pasal 3 dan 5, kesedihan Tuhan Yesus atas kegedilan hati murid-murid. Dan itu, interaksi, terus kemudian, bagaimana sikap ekspresinya, itu betul-betul rasa ya, dalam diri itu ya. Terus, keluhan-keluhan yang ada, ketidakpujulan terhadapkan berguna ala, terus menugahkan hatinya, ditulis dalam Markus semua. Ya, itu mantap ya. Nah, seorang misinya harus murni, pure, tidak bercampur baru dengan kepentingan pribadi. Nah, salah satu kehidupan purity reform spiritual itu adalah purified, pure. Jadi, Yesus tidak mau mencampur, adukkan dengan apapun kepentingan keluarga, enggak, ya, misalnya. Sampai mamanya datang, ini kata, tidak, ini bukan berkaitan keluarga saja, ini berkaitan dengan kehendak papaku. Dia adalah manusia saudari. Bukan manusia bisa ditarik kalau itu betul-betulan dan keadaan-keadaan. Bukan. Malah keadaan itu yang dipimpin oleh dia, bukan dia dipimpin oleh keadaan. Bukan. Nah, itu betul-betul dia itu murni. Yesus itu murni sekali. Kalau dia mengundang-murutnya, menurut-murutnya begitu ada setacap motivasi salahnya, dia tahu. Dan dia beritahu. Yudas untuk melihat ada seorang perempuan, bukan Al-Quran harus kemudian berikan minyak untuk buahnya sekaligus dikasih ke rambut Tuhan Yesus. Yudas ngomong apa? Ah, kalau gini nih, kayak kita juga. Sama. Apa yang kita akan dikatakan di Dush Tos? Wah, ini harusnya uangnya di... apa? Minyaknya dijual. Kan mahal ini. Kasih faktor miskin. Nah, Al-Quran tulisnya apa? Tidak. Itu mulutnya doang. Hatinya apa? Jual ke ambil. Tuhan seperti ini. Upayanya apa Tuhan seperti ini? Jemaatnya poros-poros, ngasih perpuluhan banyak. Dihambil dia semua. Tidak murni Kalau tidak murni itu diberikan pada jika pada gereja Untuk kemuliaan Tuhan Wah itu luar biasa Pasti luar biasa Lagi kita berdoa supaya kita juga murni Nah sudah perhatikan Kepentingan pribadi, jasa seseorang, keluarga Dan apapun yang kita menamakan toleransi agama Universalism atau pluralism Setelah itu tidak bisa diterima lagi Dan kita harus murni berkiri di atas firman Keselamatan adalah anugerah Bukan usaha manusia Ephesus 2 ayat 8 ayat 10 Murni Jangan dicampur-campur Di tanpa dikura Enggak Jadi kita bisa menerima hidup kekal Bukan karena usaha saya Bukan karena saya mengaku Bukan karena saya berbuat baik Tapi karena karya Kristus Dalam hidup saya Itu murni Tidak ditambahkan Kalau kita mengatakan Oh enggak bisa Harus kita berbuat baik Berarti Yesus mati Dikasalim Kurang sempurna Betul enggak? Kita menghina dia Oh saya harus baik Baru saya itu diselamatkan Ya gimana Tuhan Memang Tuhan disekurang Itu mati Dikasalim Kamu tambahkan Usahamu Nah suara Murni Enggak Dicampur-campur Kadu-kadu Memangnya enggak dicampur Kalau tirutnya Jangan dicampur Mixing tirutnya Nah itu pahaya sekarang Oke kita lanjutkan Nanti saya jelaskan ini ya Nah kita masuk Rahasia kuasa pengajaran Tuhan Yesus Mujicat Pengajaran Pelayanan Dan Seluruh isi Konten Itu dia Nah ini kita Ini tolong Ini tolong Nah Yulis tolong Saya mau pesan Nah sudah kita lihat Ini Secara singkat Ini Markus Kita lihat Markus Bentar Ya Markus pasal 5 Kita lihat Markus pasal 5 Markus pasal 5 Jutulnya diatas Apa?